Polisi ungkap penyebab kematian pria yang jasadnya ditemukan di dalam rawa pinggir tol Sediatmo, penjaringan Jakarta Utara pada 23 Februari lalu. Polisi pastikan jasad pria tersebut merupakan warga Nganjo. Dari identitas yang ditemukan dan keterangan pihak keluarga, korban dipastikan bernama Yan Toko, berusia 27 tahun asal Nganjo. Korban tewas akibat kapsul berisi sabu yang ada di dalam perutnya pecah. Saat di otopsi di rumah sakit, petugas temukan 10 kapsul berisi sabu seberat 250 gram. Korban diduga kuat, kurir narkoba jaringan internasional. Tiga hari sebelum ditemukan tewas, Yan Toko diketahui mendarat di Bandara Soekarno-Hatta setelah dari tiang Tiongkok. Selain bukti-bukti perjalanan seperti tiket, pesawat, dan paspor, keberadaan korban di Bandara juga terekam oleh kamera CCTV. Ketiganya diduga lakukan... Ketiganya diduga lakukan... Sama di sini, ini jadi kopor merah. Kopor merah ini, kopor merah yang dimasukkan. Ini kopor merah ini, kopor merah. Terima kasih.